Tapi secara ilmiah, yaitu dengan cara DNA. Seandainya nanti tes DNA dilakukan, sudah dipetakan, sudah ada kode-kode tertentu. Ini kode Arab, ini kode Kuresh, ini kode Bani Yassim. Nanti akan ketemu. Ini sudah dilakukan oleh para Habib yang ada di luar negeri. Kalau Indonesia ini, yang sudah berani tes DNA, ini kabarnya dari Na'at. Nakobah Ansap Awliya Utis'ah. Kemarin-kemarin itu ada berita dari Pondok Sandren, Probelinggo. Keturunan dari Gai Haji Hasan Genggong. Ada nasab ke Sampang, Madura, lalu ke Al-Hasani, Syahatul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Yang kami muliakan, sekena pemirsa dan pendengar sekalian, di seluruh dunia. Khususnya yang ada di Indonesia. Semoga semuanya dirahmati, diberkai, diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senandiasa diberikan kelimpahan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, kesenangan. Dan diberikan kesehatan dan panjang umur. Diberikan hidup yang istiqomah konsisten dalam ibadah. Dan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Dan akhirnya jiwa raga ini nantinya akan masuk jannah. Mulai dari hidup dunia khasanah, Wabil akhirah juga khasanah. Saudara saudariku semuanya, Rahimahkumullah. Kita akan berbicara tentang DNA. DNA yang selama ini diingkari oleh Rabbi Toh Alawiyah. bahwa tes DNA itu tidak diperlukan. Sebagaimana yang termaktub dalam risalah yang diterbitkan oleh Maktab Addaimi Rabbi Toh Alawiyah. Cukup dengan silsilah katanya mereka. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ilmu dan teknologi, ternyata DNA ini bisa membuktikan tentang asal-usul kromosom atau genetik yang melekat karakteristik dan fisik seseorang. dari mana dia berasal dan para ahli sudah merumuskan, menemukan rumus-rumus tertentu ya dengan kode-kode tertentu juga. dan sudah banyak dibuktikan oleh anggota penakobah seluruh dunia. Cuma Indonesia saja yang belum berani untuk tes DNA ini. Sebenarnya, tes DNA itu sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surat Yasin Ayat 12 A'udzubillahiminasyayibawunirrojim Bismillahirrahmanirrahim Inna nahnu nuhiyil mawta wanaktubuma koddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamim mubin Sesungguhnya, kami telah menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Jika di dalam Al-Quran itu menerangkan tentang kata-kata kami, itu apakah Allah itu banyak? Tuhan itu tidak satu. Kok tidak ini, uhyi, tidak begitu. Nah ini menunjukkan sistem alam yang bekerja atas perintahnya Allah kun lalu proses berjalan faya kun Jadi ketika Allah melibatkan sistem yang ada di alam semesta raya ciptaannya itu biasanya memakai kata-kata kami kami Jadi jangan disamakan seperti bahasa Indonesia kalau kami itu menunjukkan arti banyak Saya satu, kalau kami ini lebih dari satu bukan seperti itu Jadi Allah Ahab tetap Esa tetap cuma sistem yang berjalan bahwa sesungguhnya kami telah menghidupkan orang-orang yang sudah mati berarti kita semua ini bila kembali pada bahasan ilmu yang ilmiah ya sistem alam yang berjalan sunnatullah itu sudah pernah hidup berkali-kali ganti raga baru dari jiwa yang telah hidup pada masa lalu jejak atau track record fisik kita ya itu masih tetap tersambung datanya dengan kehidupan manusia yang telah berjalan pada masa lalu jadi kebangkitan manusia itu sebenarnya sudah terjadi dan banyak manusia yang telah dihidupkan oleh Allah kembali dari alam tidur panjangnya dari alam barzahnya bukan berarti bangun langsung dari kuburannya begitu tidak secara kasat mata gitu dilihat oleh mata di indrawi itu tidak tidak seperti itu yang bangun hidup bangkit kembali dari kematiannya itu adalah jiwa software atau aplikasi setelah raga hancur menyatu dengan asalnya yakni tanah air api dan udara maka jiwa ini ditempatkan oleh Allah di satu dimensi keempat kelima ke enam ke tujuh atau delapan bisa dikatakan ini dimensi samawi langit yang bukan langit indrawi tapi langit maknawi tergantung tingkat amal perbuatan manusia itu ketika masih hidupnya bisa dipenjara di dimensi tempat tempatnya para jin karena punya perjanjian hutang dengan mereka balas budi atau bisa meningkat ke dimensi lima enam tujuh atau delapan bahkan sembilan setelah itu roh ya ada yang mengatakan jiwa sokma itu akan dihidupkan kembali dimana di bumi ini dengan sistem antri sesuai dengan kapasitas fasilitas jatah yang telah ditetapkan oleh Allah melalui hari kiamat yang dirahasiakan oleh Allah sendiri banyak diantara jiwa-jiwa manusia sekarang ini yang antri kepengen hidup di bumi ini secara umum jiwa atau sokma manusia ini berdesak-desakan antri kepengen hidup di dimensi ketiga kita manusia ini namun jika manusia itu mempunyai keistimewaan kode etik tertentu dia seorang kekasih Allah maka dia bisa memilih memilih untuk dihidupkan sesuai dengan amal perbuatan kecintaan idolanya dimana nah ini mungkin hampir sama seperti teori pre-inkarnasi pernah saya bahas pada episode yang lalu tentang pre-inkarnasi dan kiamat itu apa sudah pernah saya bahas namun ini hanya saya sampaikan sekilas saja boleh dipercaya dan boleh tidak jika para pemirsa dan pendengar sekalian ingin mempelajarinya lebih dalam lebih luas lebih jauh lagi silahkan dibuka ya silahkan dibuka surat al-kiamat itu jadi proses kebangkitan kebangkitan manusia itu ya dengan dilahirkan kembali dihidupkan kembali oleh Allah bangkit berdiri koma yakumu kiaman kiamatan berdiri menjadi sosok manusia kembali dengan proses mulai dari bayi lagi namun isi dari ragawinya itu berupa jiwa yang lama yang membawa bekal amal baik atau buruknya dan tersiman dalam DNA nya itu sehingga jika ada manusia yang dilahirkan kondisi cacat terlahir dalam kondisi tidak jelas jenis kelaminnya terlahir di negara mana terlahir di keluarga siapa terlahir dalam kondisi kaya atau lainnya itu sudah ada tersimpan dalam buku induk yang nyata inna nahnu nuhyil mawta wanak tubuh ma'koddamu wa'afar wakulla syai'in ahsainahu fi imamin jadi di dalam tubuh kita ini sudah penuh dengan ayat-ayat Allah tinggal kita mau membacanya atau mampu membacanya atau tidak itu aja ada yang tidak mau dibaca contohnya rekan-rekan kita dari para habib yang ada di Indonesia apa sih susahnya untuk tes DNA takut diketahui identitasnya atau bagaimana ya harus percaya bagaimanapun ini ilmu dan teknologi abad ini setiap abad itu berbeda-beda abad itu artinya kan 100 tahun kan kiamat itu terjadi dalam siklus 100 tahun sekali setelah flu sepanol 100 tahun berikutnya 2018 akhir 2019 kemarin yang kita cetak menerima ujian cobaan musibah corona sampai 3 tahun berikutnya 2021 itu juga termasuk bagian daripada siklus 100 tahun kiamat berarti 100 tahun kiamat itu ada kebangkitan kebangkitan kelahiran-kelahiran manusia baru fisiknya namun jiwanya lama pernah hidup di bumi ini pada rentang waktu 100 tahun oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu digambarkan dengan sabda beliau pada waktu selesai sholat isya bergumpul dengan para sahabat ketahui ketahui kalian ingatlah kalian mulai saat ini malam ini ingatlah bahwa dalam setiap 100 tahun puncak 100 tahun itu tidak akan tersisa manusia sedikitpun di muka bumi ini dalam arti tidak seluruh umat manusia mulai dari bumi belahan barat sampai timur itu musnah semua ya tidak bahkan dulu pada waktu pemusnahan ras manusia modern pada zaman Nabi Nuh itu juga masih tersisa tidak semuanya manusia meninggal dunia dunia ini sudah lebih dari 20 kali pemusnahan berkali-kali dimusnahkan oleh Allah dengan perang ya musibah bencana alam kejatuhan batu dari langit dan sebagainya wabah penyakit jadi kehidupan kita ini terus bergulir berjalan yang dimasuk oleh Rasulullah s.a.w. tidak akan tersisa satupun orang di muka bumi ini maksudnya bagaimana bahwa manusia modern itu tidak akan lebih umurnya dari 100 tahun di Indonesia di Indonesia saja ini penduduknya gantian 60 tahun lebih sedikit saja sudah gantian ganti anaknya ganti cucunya ganti cicitnya ganti cangahnya ganti warengnya udek-udek gantung siwurnya hidup ini gantian ternyata bahagia menikmati dimensi 3 planet bumi ini juga gantian tidak sampai 100 tahun kalau di Korea Selatan targetnya memang 91 tahun harapan hidup sehat dan panjang umur kalau di negara-negara maju seperti Finlandia Denmark Belanda Swiss itu targetnya bisa umur panjang sampai mencapai antara 89 tahunan 80-89 tahun antara-antara itu karena mereka sudah bisa menemukan formula ya bagaimana bisa regenerasi sel dengan vitamin-vitamin menghindari makanan pola pikir pola tidur istirahat dan sebagainya sehingga ada harapan ya hidup sehat panjang panjang umur kalau di Indonesia ini kan umur 55-56 setelah bensin itu kebanyakan sudah berguguran bugur bunga sebelum waktunya kalau ada yang bisa berdahan 80-90 tahun itu jarang presentasinya sangat-sangat kecil para pemeriksa dan pendengar sekalian jadi tidak tersisa sedikitpun manusia di muka bumi alias coba kita resapi kita pahami 100 tahun yang akan datang wajah-wajah kita ini sudah tidak ada lagi di muka bumi akan diganti oleh generasi kita yang akan datang kita akan meninggalkan jejak genetik kepada anak cucu kita nanti inilah yang namanya inna nahnunuh nilmauta wanak tubuma koddamu wa asarohum sesungguhnya kami telah menghidup menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati dan menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas ya peninggalan mereka jejak perbuatan mereka tertulis dalam buku induk yang nyata lawil mahfud yang mana kopian dari lawil mahfud itu dipastelkan di dalam visit baru janin yang terkandung dalam rahim sang ibu dari manusia ya ibu-ibu kita dari golongan manusia dengan proses yaumul ba'af hari kebanditan dari kematian surat al-haj ayat 5 jelaskan oleh Allah dengan gamblang wahai umat manusia jika kalian ragu tentang kebangkitan dari kematian itu bangkit dari kubur kiamat jelaskan oleh secara getal di surat al-haj ayat 5 itu itulah proses kebangkitan manusia kelahiran manusia kembali setelah kematiannya jadi jika kita ini nanti mati usia muda proses kebangkitan kita di hari kiamat di akhirat itu juga lebih cepat ya tergantung kualitas dari apa yang telah kita perbuat baik ataupun buruknya walaupun dikasih oleh Allah umur pendek tapi melakukan dosa yang sangat besar bisa juga di alam barzahnya itu menunggu lama bisa sebaliknya jika dikasih oleh Allah umur panjang di dunianya maka di akhiratnya pun bisa lebih cepat di alam barzahnya pun juga bisa lebih cepat menunggu dibangkitkan kembali jadi menunggu dibangkitan kembali di bumi ini di akhirat itu bermacam-macam ada yang justru bisa memilih sendiri karena dia seorang wali pilihan Allah sama seperti ketika SMBTN menjaring mahasiswa baru bagi orang yang berprestasi dia bisa memilih fakultas dan universitas mana bisa dalam negeri bisa luar negeri kalau dia punya prestasi banyak punya sertifikasi olahraga punya track record di SLTA yang lebih rata-rata maka dia akan bisa diterima oleh semua universitas baik di dalam negeri ataupun di luar negeri sama dengan ketika manusia yang sudah mencapai derajat pilihan Allah berprestasi dalam hidupnya bisa cepat dia para mauta orang-orang mati ini untuk bangkit di tempat yang sesuai dengan keinginannya sesuai dengan amal perbuatannya amal baiknya misalkan di waktu kita hidup sekarang ini suka beramal soleh berinfark maka dia akan dibangkitkan menjadi orang kaya jika kenikmatan khasanah vidunnya tidak dia nikmati dia menjadi dermawan lalu meninggal dunia maka akan dinikmati ketika sudah hidup di akhiratnya nanti dengan hidup menjadi orang yang gampang rizkinya serba beruntung jauh dari kesialan jauh dari musibah dan bencana panjang umur menikmati kehidupan yang sejahtera melimpah berkah dalam hidupnya intinya bila ditelisik sambung menyambung dengan kaedah as'ariah maturidiyah itu nanti akan ketemu ini insyaallah untuk kedepannya akan semakin intens dibicarakan dibahas dalam lingkup pengajian bebas insyaallah seperti itu karena mati islam semakin cerdas mencari titik temu yang ilmiah tidak hanya dogma tapi juga logika seperti halnya tentang ilmu DNA dioks siri monoclet itu arti dari DNA jadi kromosom kromosom tersusun dari DNA itu yang berbentuk asam dioksiri binukleat materi genetik yang menemukan sifat dan karakteristik fisik seseorang bahkan bisa juga tidak hanya fisik dengan melalui sidik jari dan anatomi tubuh wajah ini bisa diketahui karakteristik isi hati bejojilokoni orang per orang apakah itu bagian daripada ilmu ramal-meramal tidak itu ayat ayat Allah ciptaan Allah sama dengan membaca sidik jari dalam rentang waktu 100 tahun tidak akan ada sidik jari yang sama di seluruh dunia ini kalau mirip ada Allah sanggup untuk menyusun jari jemari manusia itu sampai sidik jarinya ini ilmu pengetahuan sidik jari ini yang mengembangkan justru malah pada waktu perang dunia kedua rezim Nazi Jerman dikembangkan lagi oleh Amerika dan Inggris Prancis Italia kita ini tertinggal jauh tapi walaupun begitu sebenarnya di Indonesia ini sudah ada palmistry namanya ilmu untuk mengetahui garis tangan manusia tidak hanya sidik jari tapi juga garis tangan setiap manusia itu tidak ada yang sama garis tangannya rezeki jodoh dan mati ada semua disini tapi tidak semua orang bisa membaca sama seperti gambar wajah manusia bagi orang yang terbiasa terbiasa berkecimpung dalam dunia kejiwaan fakultas psikologinya dia akan mengerti orang-orang alim alamah itu itu juga bisa membaca tamunya kalau dia datang tamunya ini karakteristinya seperti apa itu bisa bahkan dengan melalui teknologi terkini hipnoterapi itu juga bisa sekelas Romy Raphael itu seandainya mau memakai baju jubah Arab ya bersorban itu misalnya beliau Romy Raphael akan dianggap sebagai wali Allah seandainya karena apa beliau bisa membaca isi hati orang telepati bahkan bisa menggerakkan hati orang dari jarak jauh jadi menggerakkan benda dari jarak jauh pun bisa nah ini termasuk ilmu fisika bukan ilmu WF lagi suatu saat nanti akan bisa dipahami oleh umat manusia entah abad ini atau abad yang akan datang dunia ini akan terbuka misterinya jadi jika ada yang tidak percaya akan ilmu DNA ya maka dia ketinggalan informasi mau tidak mau dia harus percaya karena memang Allah sudah dawuh dalam surat yasin ayat 12 itu kalau orang sepuh zaman dulu atau kalau para peramal ahli nujum sekarang ini bisa meramal manusia dengan caranya bidangnya keahliannya oh kamu itu titisan yang baik dan lain sebagainya itu ya ya jangan diterima itu kan hanya sekedar ya memang tingkatan keilmuannya belum sampai ya baru sampai disitu saja tapi secara ilmiah ya itu dengan cara DNA saat ini nanti tes DNA dilakukan sudah dipetakan sudah ada kode-kode tertentu ini kode Arab ini kode Kuresh ini kode Bani Yassim nanti akan ketemu ini sudah dilakukan oleh para Habib yang ada di luar negeri kalau Indonesia ini yang sudah berani tes DNA ini kabarnya dari Naat itu Nakobah Ansap Aulia Utis A kemarin-kemarin itu ada berita dari Kondok Sandren Probelinggo ya keturunan dari Gai Haji Hasan Genggong ada Nasab ke Sampang Madura lalu ke Al-Hasani Syahatul Qadir Al-Jailani Ya Allah Wa'alam tapi ya sangat identik ke situ oleh sebab itu jika para khabaib dari Bani Alawi mau tes DNA yang tidak perlu menggunggar makam Rasulullah sudah dipetakan kalau sudah ada kodenya kalau sudah ada kode-kode yang ditentukan oleh ahlinya eh jangan ragu hasilnya 80% akurat gak perlu membengar makam Rasulullah aneh para pemirsa dan pendengar sekalian ya ini kita ngaji bersama ya ini hanya sekedar informasi pendapat saya boleh berjaya dan boleh tidak dipercaya tempat saya membahas ini berdasarkan pengetahuan terkini termasuk bagaimana memahami ayat sesuai dengan konteks terkini jadi dalil dari DNA itu ada di dalam surat yasin ayat 12 demikian sedikit waktu ya dan informasi yang saya sampaikan semoga ini membuka cakrawala kita bersama untuk terus mengembangkan diri dalam ilmu dan pengetahuan tentang DNA begitu juga memahami tafsir tidak hanya berhenti di abad-abad yang lalu tapi ada tafsir muta akhir jadi ilmu itu dinamis tidak statis tidak patent belum finish jangan katakan tamat itu jangan rasulullah menyampaikan bahwa mencari ilmu itu mulai dari turun bandulan atau ayunan sampai masuk kuburan ini kan berarti ilmu itu terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kita harus mau mengikutinya kalau kita tidak mau mengikutinya tidak percaya akan adanya dinamika ilmu terbaru itu maka kita akan tergilas oleh zaman sebab itu mohon robito alawiyah untuk membuka diri coba ayat tes DNA bersama jika dalil-dalil tentang kitab 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 manuskrip 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 yang telah saya sampaikan itu kurang cukup bisa dengan cara mendatangkan nakobah internasional nakobah asraf internasional dari iraq mungkin dari yaman yang netral dari mesir dari lebanon dari surya dari turki dari usbekistan bukhoro itu yang monggo ayo barang-barang atau tes DNA itu demikian wallahu a'lamu bishoab akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh